Kalau kita lihat gitu ya, sebenarnya dari sisi peran belanja pemerintah yang diharapkan oleh pimpinan kita dalam berbagai kesempatan disampaikan adalah bagaimana belanja pemerintah itu bisa menjadi penyeimbang dan juga kontrol cyclical gitu ya Bapak Ibu ya, di saat kelesuan ekonomi terutama di masa pandemi ini gitu ya. Di masa pandemi, dan kalau pun tidak di masa terap pandemi dulu juga ya Bapak Ibu ya, sebenarnya harapannya adalah di awal-awal tahun itu kegiatan pemerintah sudah banyak bisa dilakukan, dieksekusi gitu. Kenapa? Karena memang di awal tahun itu aktivitas ekonomi masih cenderung menurun ya dibandingkan di akhir tahun. Nah disitu adalah ada peran dari belanja pemerintah gitu ya sebab penyeimbang untuk menjaga aktivitas perekonomian. Perekonomian itu tetap berjalan atau tidak terkontraksi dalam gitu ya Bapak Ibu ya, yang nanti bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi di periode-periode selanjutnya gitu. Nah kemudian tentunya kendala-kendala lain juga ya Bapak Ibu ya, kendala-kendala lain yang kita harapkan bisa diidentifikasi dulu, diidentifikasi, dimitigasi gitu, kemudian nanti dilakukan langkah-langkah strategisnya. Nah IKPA ini Bapak Ibu ya sebenarnya adalah salah satu tools alat, jadi mungkin ada banyak sekali alat gitu ya, ada banyak sekali mekanisme gitu, monef yang bisa dilakukan. Nah salah satunya dengan IKPA ini ya dengan melihat bagaimana capaian-capaian kinerja gitu ya, aktivitas, behaviornya dari satuan kerja, kementerian lembaga dalam mengeksekusi anggarannya. Nah reformulasi IKPA ini di tahun 2022 Bapak Ibu ya, ini sebenarnya merupakan tindak lanjut gitu ya, atau menindaklanjuti amanat dari pimpinan gitu ya, bahwa tahun 2022 kita coba fokus ke kualitas belanja gitu. Nah Bu Sri Mulyani menyampaikan kepada kami dan juga dalam berbagai forum ya Bapak Ibu ya, bahwa jangan sampai belanja itu hanya sekedar realisasi saja gitu ya, tapi juga bagaimana belanja itu bisa menghasilkan output yang baik gitu ya, kemudian nanti bisa memberikan manfaat. Kalau Pak Presiden dalam beberapa kali kesempatan itu menyampaikan agar belanja itu nggak cuma sen gitu ya Bapak Ibu ya, tapi juga deliver manfaatnya bisa tersampaikan ke masyarakat. Nah bagaimana manfaatnya bisa tersampaikan ke masyarakat, maka kita harus memastikan atau mengawal setiap proses gitu ya, transformasi dari mulai anggaran sampai dengan nanti berubah menjadi barang atau jasa sampai nanti memberikan dampak gitu Bapak Ibu. Nah itu yang kita kawal dari penilaian IPPA ini dan formulasi IPPA di tahun 2022 lebih mengarah ke tadi aspek yang lebih ke kualitas belanja Bapak Ibu ya, kualitas belanja, akselerasi, upaya akselerasi. Jadi kita akan mendorong bagaimana perilaku nih ya, perilaku satuan kerja biar bisa lebih mengakselerasi belanjanya, biar bisa lebih mencapai output yang berkualitas gitu Bapak Ibu. Jadi makanya rumusan-rumusan formula IPPA di 2022 ini lebih sifatnya itu lebih ke arah substansinya Bapak Ibu ya, tidak lagi melulu terkait teknis administrasi Bapak Ibu. Kalau selama ini dengan 13 indikator itu banyak yang terkait dengan aspek administrasi, kesalahan SPM, misalnya Remkas, misalnya Bapak Ibu ya. Nah di tahun 2022 ini kita ingin melihat yang lebih jauh lagi gitu ya, sehingga ada beberapa indikator yang kemudian dieliminasi. Dan indikator lainnya tetap tapi dipertajam gitu penilai rumusan kinerjanya gitu Bapak Ibu. Nah di samping itu juga dengan reformulasi IPPA ini diharapkan fokus dari Kementerian Satker, Kementerian Lembaga itu bisa mengarah ke hal-hal yang lebih kritis ya Bapak Ibu ya, yang lebih strategis, tidak terlalu banyak terpecah gitu ya, pecah ke hal-hal yang sifatnya itu teknis administratif misalnya. Kemudian kami lihat di tahun 2021 ini Bapak Ibu, Kementerian Lembaga mampu, secara umum mampu ya, melakukan akselerasi, akselerasi belanja gitu ya, dimana di tahun 2021 ini kita mampu mencapai tingkat pencerapan sampai dengan 70% di turun 3. 70% di turun 3, jadi ini sebenarnya adalah potensi-potensi ataupun upaya gitu ya, yang relevant gitu dilakukan oleh Satuan Kerja KL dalam rangka mengakselerasi. 2021 kita sudah mampu mengakselerasi, maka ini harus dipertahankan gitu Bapak Ibu ya, ini harus dipertahankan, sehingga nanti di 2022 dan seterusnya, kita tetap bisa mengakselerasi belanja gitu ya, bahkan terus memperbaiki upaya-upaya dari percepatan belanja dan outputnya itu sendiri. Ini untuk landasan regulasi, saya rasa kita tidak akan sebutkan satu-satu Bapak Ibu ya, tapi yang paling utama adalah bahwa di tahun 2022 ini sudah ditetapkan petunjuk teknis pergerjaan perbendaraan nomor 5 tahun 2022 gitu, sebagai pedoman gitu ya, untuk melakukan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran. Nanti silahkan Bapak Ibu coba dilihat kembali misalnya ya, di dalam periode tersebut, ketentuan-ketentuan pengaturannya. Nah kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa pemanfaatan IPA ini sudah cukup masif ya Bapak Ibu ya, baik secara internal kami di Kementerian Keuangan selaku BUN, maupun oleh Kementerian Lembaga itu sendiri, maupun juga oleh pihak lain ya, di luar BUN dan COO gitu. Dalam hal ini misalnya, Kementerian IRB menggunakan IPA sebagai salah satu basis penilaian evaluasi reformasi birokrasi ya, dalam Permet Pan 26 2020. Jadi, IPA menjadi salah satu variable dari sekian banyak variable gitu untuk mengukur reformasi birokrasi KL. Di samping itu juga, dalam Perpres 4.2, Bapak Ibu ya tentang reward and punishment, kinerja anggaran, itu disebutkan bahwa kinerja anggaran Kementerian Lembaga yang salah satunya diukur menggunakan IPA itu menjadi basis untuk penilaian kinerja dan basis untuk pemberian reward and punishment gitu ya, yang diturunkan ke dalam PMK teknisnya PMK nomor 2 tahun 2021. Jadi, Kementerian Lembaga di tiap tahunnya akan dievaluasi ya Bapak Ibu ya, IPA-nya dan juga EKA dari DJA, sehingga menghasilkan satu nilai kinerja anggaran. Nilai kinerja anggaran itu meliputi proses sebenarnya ya Bapak Ibu ya, meliputi proses dari percanaan anggaran sampai dengan nanti ke output outcome-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi, ini adalah satu proses yang dinilai adalah prosesnya panjang gitu ya Bapak Ibu ya di IPA dan EKA ini. Dan saling mendukung sebenarnya dari sisi input, output, dan juga outcome ya di level S1 dan KL. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana mungkin sudah diketahui ya oleh Bapak Ibu sekalian bahwa di 2022 ini kan kita nggak lagi pakai 13 indikator ya Bapak Ibu ya. Bukan lagi 4 aspek 13 indikator, tapi kita penilaian IPA di reformulasi ke 3 aspek dan 8 indikator ya. Latar belakangnya tadi sudah kami sampaikan, di samping itu salah satunya adalah formula IPA di 2022 Kami coba susun agar bisa mendukung ya penerapan dan kewajaran perlakuan, fairness treatment gitu ya. Artinya, selama ini isunya juga adalah bahwa Kementerian Lembaga gitu ya atau satuan kerja dengan karakteristik-karakteristik yang sangat beragam itu perlu dipertimbangkan gitu ya untuk dinilai dengan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing gitu Bapak Ibu. KL misalnya dengan belanja yang lebih kompleks, maka dia harusnya berbeda gitu nilainya dengan KL yang katakanlah belanjanya itu terkait dengan operasional saja misalnya Bapak Ibu. Dan itu sudah kami coba rumuskan di formula IPA 2022 ini ya dengan tadi melihat komposisi belanja misalnya untuk penyerapan anggaran. Sehingga ini menjadi salah satu bagian dari landasan yang kami menentukan formula IPA di 2022 Bapak Ibu. Oke, kemudian ini untuk prinsip dari pengelolaan IPA, Bapak Ibu yang sampai dengan nanti dia menghasilkan output. Jadi, Bapak Ibu sekalian, IPA ini sebenarnya merupakan komitmen ya, komitmen satuan kerja untuk melaksanakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk menghasilkan output barang atau jasa yang sudah ditetapkan gitu ya, ditargetkan, dicapai dalam satu tahun anggaran. Nah, output ini akan tercapai dari aktivitas-aktivitas ya, Bapak Ibu ya. Setiap aktivitas itu perlu atau membutuhkan sumber daya. Salah satunya adalah sumber daya keuangan. Yang nantinya akan tercermin dari realisasi atau belanjanya ya, realisasi belanja. Realisasi anggaran. Nah, di sini baru, di sini sebenarnya kita lihat gitu ya, bagaimana anggaran ini bisa dieksekusi secara proporsional, Bapak Ibu ya. Misalnya, misalnya di turunan satu, itu kita harapkan aktivitas yang dilaksanakan subcare itu sudah cukup tinggi gitu ya, atau sudah di percepat gitu, maka ada target realisasi dulu 15 persen, 40, 60, 90. Nah, target realisasi ini juga harusnya selaras dengan pencapaian output gitu, Bapak Ibu ya. Aktivitas sudah dilaksanakan, belanja sudah dilakukan, maka ya outputnya harusnya bisa berprogres dengan proporsional juga, Bapak Ibu ya. Proporsional juga. sehingga dalam konteks transformasi atau pemprosesan ya, pemprosesan belanja menjadi output itu, dia harusnya berjalan secara beriringan gitu ya. Kalau, bahkan malah, kalau kita lihat dalam hal pertanggung jawaban belanja, Bapak Ibu ya, prinsipnya itu kan adalah belanja itu dilakukan atau realisasi anggaran itu muncul ya pada saat aktivitas sudah dilaksanakan. Artinya, kegiatannya sudah berjalan dulu, kemudian nanti akan dilakukan belanjanya. Aktivitas itu biasanya atau cenderung atau secara omong itu mendahului belanjanya, Bapak Ibu. Jadi, dalam penilaian capaian output ini, Bapak Ibu, yang kita lihat adalah aktivitasnya. Meskipun belanjanya itu belum dieksekusi. Tapi kemudian, seharusnya nanti output itu bisa berjalan beriringan gitu ya nantinya dengan realisasi belanja. Kalau realisasinya naik atau aktivitasnya tinggi gitu ya, realisasinya harusnya naik juga nanti. Tidak landai atau apa namanya, malah menumpuk gitu di akhir tahun. Nah, kalau aktivitasnya sudah tinggi di awal tapi belanjanya masih rendah, itu kan menjadi salah satu indikasi bahwa belanjanya ini nanti akan terlambat dipertanggungjawabkan atau nanti dan bisa menyebabkan penumpukan malah di akhir tahun. Jadi sebenarnya pemanfaatan dari data capaian output ini bisa sampai ke mengidentifikasi atau mengantisipasi gitu ya. Terjadinya penumpukan-penumpukan karena kami yakin gitu ya aktivitas yang dilakukan oleh KL itu cenderung dipercepat gitu ya aktivitasnya. Kalaupun misalnya tidak dipunda gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, cuma belanjanya dia akan terbit belakangan gitu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa apa namanya ada keterlambatan ataupun mungkin juga indikasi bahwa memang mungkin kegiatannya belum dilaksanakan gitu Bapak Ibu ya. Padahal seharusnya sudah dilaksanakan. Nah, kontrol ini bisa dilakukan dengan kita menggunakan memonitor, melaporkan data capaian output kemudian kita monitor di apa progresnya ya progresnya secara berkelanjutan periode gitu secara periodik. Ini adalah sasaran perbaikan kinerja dalam IPA Bapak Ibu yang menjadi dasarnya untuk merumuskan formula. Jadi, di sini Bapak Ibu ya kita fokus, kami fokus ke kualitas hasil ya, kualitas pelaksanaan anggaran. Meskipun yang di cerminkan dengan satu indikator ya. Nah, meskipun dia hanya satu indikator, tapi bobotnya paling besar Bapak Ibu, 25 persen. Paling besar ini menunjukkan fokus ya, fokus dari pemerintah itu ya untuk mengawal pencapaian output yang berkualitas Bapak Ibu, yang lebih aseratif gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di samping capaian output juga kita memformulasi ulang revisi DIPA di mana kita ingin mendorong pengendalian revisi secara lebih apa, lebih terupan gitu tiap cirulannya. Jadi, jadi kita menetapkan jenis-jenis revisi apa saja yang sebenarnya terkait dengan kualitas perencanaan. Nah, jadi nggak semua revisi kita hitung Bapak Ibu ya, tapi revisi-revisi tertentu yaitu revisi pagu tetap yang secara prinsip itu merupakan kendali satuan kerja gitu ya, dalam kendali satuan kerja dan merupakan isu dari perencanaan ya, perencanaan satuan kerja, itu yang kita nilai. kemudian devisi alaman 3 di Pak, kami mendorong untuk peningkatan akurasi realisasi perjenis belanja Bapak Ibu ya, kalau tahun lalu kita lihat secara total, secara apa, di akhirnya saja gitu ya, kalau sekarang kita lihat perjenis belanja gitu ya, karena sebenarnya aktivitas tadi Pak Erro sampaikan gitu ya, program kegiatan itu, dia sebenarnya kan detailnya itu ada di, bahkan sampai di komponen, di output, sampai jenis belanja ya Bapak Ibu ya, nah itu harusnya bisa terencana dengan baik gitu ya, bisa terencana dengan baik dan bisa menjadi basis dari penjatualan kegiatan, pelaksanaan kegiatan di periode yang akan datang misalnya Bapak Ibu. Penyiapan anggaran kita mendorong akselerasi belanja dengan menetapkan trajectory ya, atau target penyerapan perjenis belanja Bapak Ibu ya, target penyerapannya perjenis belanja sehingga kalau KL yang dia lebih review ke belanja modal dia akan berbeda gitu ya, targetnya dengan KL yang lebih banyak di belanja pegawai misalnya, atau di belanja bansos, atau di belanja barang. Nah ini merupakan wujud dari fairness statement tadi Bapak Ibu ya. Kemudian belanjaman traktual, kita ingin mendorong lagi upaya akselerasi, penerbitan, penyelesaian, kelelangan ya, aktivitas kelelangan, penerbitan kontrak, dan juga penyelesaiannya Bapak Ibu ya, sehingga tidak lagi kita hanya menilai ketepatan waktunya saja Bapak Ibu, tapi kita nilai bagaimana Satkar gitu ya, bisa melakukan proses kelelangan dini, menerbitkan kontrak sebelum tahun anggaran gitu ya, semakin banyak gitu ya, yang bisa dilakukan itu dipercepat, maka pelaksanaan kegiatan nanti di tahun berjalan itu akan bisa lebih lancar ya Bapak Ibu ya, tidak lagi terkendala dengan proses, katakanlah misalnya nanti ada sanggah gitu ya, misalnya ya, gagal elak, nah itu yang diantisipasi kalau kita lakukan baru di tahun berjalan atau bahkan di, apa, di menjelang akhir tahun. Fenomenanya, memang kami lihat sudah, sudah mulai diakselerasi ya Bapak Ibu ya, dalam lima tahun ini, tapi jumlah kontrak ataupun nominal kontrak yang terbit di akhir tahun, khususnya di bulan November, Bapak Ibu itu masih cukup tinggi. Jadi selalu ada lonjakan penerbitan kontrak di bulan November gitu ya. Nah ini yang perlu diantisipasi. Kemudian penyelesaian tagihan, pada prinsipnya masih sama, yaitu mendorong kecepatan kecepatan satuan kerja dalam mempertanggungjawabkan ya, segera menyampaikan tagihan ke KPPN pada saat sudah ada lahat tagih muncul ya. Pengelolaan UPT-UP ini juga banyak berubah Bapak Ibu. Kita ingin mendorong tidak hanya dari ketempatan waktu pertanggungjawaban, tapi kita ingin melihat Satker ini sudah benar gak sih, optimal gak sih dia memegang, mengelola UP, sehingga nanti isu, apa, isu tata kelola dari sisi efisiensi ya, efisiensi idle cash gitu ya, ataupun UP yang terlalu berlebihan, TUP yang terlalu besar, ternyata gak digunakan gitu ya. Nah itu yang kita lihat juga dalam indikator ini gitu ya, tidak hanya ketempatan waktu, tapi juga optimalisasi penggunaan UP ataupun TUP. Nanti kita akan lihat. Dispensasi SPM pada prinsipnya sama, yang ingin kita kendalikan adalah agar belanja di akhir tahun itu bisa lebih terkontrol Bapak Ibu ya, dan juga bisa dilaksanakan secara tepat waktu, gitu, tidak terlambat, sehingga nanti malah munculkan risiko-risiko lainnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kita sih mengharapkan, kalau bisa gak ada nih di SPM yang terdispensasi, tapi kemudian kan memang ada kondisi-kondisi yang sudah disebutkan gitu ya, dalam regulasi, yang memungkinkan satuan kerja untuk melakukan belanja gitu ya, di luar, atau setelah batas waktu penyampaian pagihan yang sudah ditapkan. Seperti misalnya kondisi bencana ya Bapak Ibu ya, terus apa namanya, kondisi-kondisi lain yang memang di luar kendali satuan kerja. Dan yang terakhir capaian output, capaian output ini kita tidak lagi sebenarnya ya Bapak Ibu ya, tidak hanya melihat capaiannya saja, tapi kita juga mendorong partisipasi Bapak Ibu ya, partisipasi, ketepatan waktu, laporan data capaian output, kenapa? Kenapa justru malah yang malah menilai ketepatan waktu lagi gitu ya. Nah jadi ini sebenarnya ada dua pertimbangan Bapak Ibu. Yang pertama adalah capaian output ini ternyata dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan lebih cepat Bapak Ibu selama ini. Jadi selama ini kami melaporkan data capaian output biasanya kan 10 hari kerja ya, setelah 10 hari kerja itu kami olah datanya, kemudian kami melaporkan, ternyata pimpinan, baik itu Bu Menteri maupun bahkan Pak Presiden gitu ya, itu dalam beberapa kesempatan itu di awal-awal bulan berikutnya itu sudah meminta laporan capaian kinerja gitu ya. Nah sehingga ini kita pas cepat, nah upaya percepatan itu perlu didorong dengan reward ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mendorong percepatan pelaporan gitu ya, dan juga memberikan reward bagi persatker-satker yang memang bisa melaporkan dengan tepat waktu gitu ya, dengan lebih cepat. Maka muncullah komponen ketepatan waktu, antisipasi pelaporan gitu ya. Jadi bukan serta-merta muncul begitu saja ya Bapak Ibu ya, tapi ada apa, ada laporan terpimbangan tadi, kebutuhan untuk laporan yang lebih cepat, lebih baik, meskipun nanti Bapak Ibu masih tetap bisa melakukan update-update data gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang pertama, lalu yang kedua adalah dengan adanya komponen ketepatan waktu ini sebenarnya menjadi basis ya Bapak Ibu ya, menjadi basis nilai. Artinya gini, kita melihat bahwa output ini tidak semuanya gitu ya, bisa dilakukan di apa, di awal tahun misalnya Bapak Ibu ya, aktivitasnya tidak semuanya bisa dilakukan di awal tahun. Mungkin ada yang tidak bisa berprogress sama sekali gitu ya, di bulan-bulan awal. Nah kita berikan nilai, komponen nilai dari sisi ketepatan waktunya gitu ya, jadi meskipun dia laporan 0, tapi sepanjang 4 waktu dia sudah dapat, apa namanya, dapat basis nilai lah gitu Bapak Ibu. Nah ini, ini adalah salah satu strategi juga gitu ya, untuk mengantisipasi hal-hal tadi gitu ya. Tadi seperti misalnya memang, mau nggak mau, aktivitasnya itu memang belum bisa dilaksanakan gitu Bapak Ibu. Apalagi mungkin, di saat-saat-saat lingkup kemendikbud, yang misalnya terkait dengan layanan pendidikan ya Bapak Ibu ya, yang mengikuti periode pengajaran ya Bapak Ibu ya, jadwal atau jadwal atau tahun ajar gitu Bapak Ibu ya. Nah itu yang secara khusus memang punya karakteristik kebedaan, ini seharusnya bisa lebih dioptimalkan gitu ya, dengan adanya satu komponen ketepatan waktu tadi, pelaporan data capai nautun. Ini perbandingan penilaian indikatornya ya Bapak Ibu ya, jadi 5 indikator ini dieliminasi, tidak ada lagi Pagun Minus, LPG Bendara, Retro SP2D, kesalahan SPM, dan Remkas yang dinilai di 2022, tapi sebenarnya untuk 5 indikator ini, udah ada mekanisme pengendalian lainnya gitu Bapak Ibu ya, katakanlah misalnya Pak Gu Minus ya, dengan mekanisme rekonsiliasi LPG Bendahara, itu dengan mekanisme recon LPG yang, apa, yang dikontrol dengan mekanisme sanksi ya Bapak Ibu ya, kalau telat LPG, nggak bisa mengajukan DU misalnya Bapak Ibu, itu sudah diatur. kemudian misalnya kayak Remkas dengan implementasi saktis secara full, maka Remkas ini terbentuk otomatis, dan sebenarnya bisa dikendalikan gitu. Kita fokus ke 8 indikator lainnya gitu ya, 8 indikator lainnya, meskipun memang ada perubahan Bapak Ibu ya, hampir 7 dari 8 indikator ini, formulanya bisa dibilang, ketentuan penilainya berubah gitu ya, nah ini yang perlu diperhatikan. Nah poin-poinnya adalah, nah Bapak Ibu, revisi DIPA, untuk yang pertama misalnya indikator revisi DIPA, kita memperhitungkan, mempertegas gitu ya, 14 kode jenis revisi yang dinilai. 14 kode jenis revisi yang dinilai, apa saja nanti kita akan bahas. Kemudian deviasi alamat 3 DIPA, kita menghitung deviasi per jenis belanja. Kalau dulu secara total, sekarang kita hitung per jenis belanja. Kemudian ada ambang batas deviasi 5% agar mencapai nilai maksimum. Jadi, kalau misalnya deviasinya itu masih dalam rentang 5%, Satkar masih bisa, Satkar atau KL masih bisa memperoleh nilai 100. Jadi ada ambang batasnya. Kemudian ada penetapan batas maksimum deviasi per jenis belanja 100%. Jadi, kalau misalnya dalam satu waktu gitu ya, Satkar atau KL itu tiba-tiba realisasinya melonjak tajam, sementara RPD-nya itu ya tidak sebesar yang direalisasikan gitu ya. Artinya ada de-gap deviasi yang sangat besar. Nah, kalau dulu itu akan sangat mempengaruhi nilai kinerja. Kalau sekarang kita batasi dengan adanya maksimum deviasi, nanti akan kita lihat contohnya. Data kontrak, di samping ketepatan waktu, kita mendorong, menilai upaya Satuan Kerja dalam melakukan kontrak pradipa atau kontrak sebelum tahun anggaran berjalan gitu ya. Dan juga upaya dari Satuan Kerja untuk menyelesaikan kontrak-kontrak yang secara prinsip seharusnya bisa diselesaikan di turunan satu. Yaitu kontrak dengan nilai sampai dengan 200 juta ya, yang bisa dilakukan dengan mekanisme pengadaan langsung. Nah, ini harusnya bisa diaksalerasi di turunan satu. Jadi ada komponen akselerasi water 53. Kami khususkan di belanja 53 karena belanja 53 ini yang lebih secara prinsip dia bisa lebih bisa diaksalerasi ya Bapak Ibu ya. Dibandingkan belanja 52 yang nanti akan sangat tergantung dari sifat atau alastoristik penuh tugas ya, TUSI dari Satgar tersebut. UP-TUP, ada penambahan komponen penilaian persentase GUP, jadi tidak hanya sekedar tepat waktu, tapi kita lihat benar nggak sih UP yang diajukan, katakanlah 500 juta, itu benar-benar optimal digunakan oleh Satuan Kerja. Sehingga dia melakukan revolving yang proporsional, yang sesuai dengan UP yang diajukan sebelumnya, juga setoran TUP gitu ya. Jadi untuk setiap TUP yang Bapak Ibu ajukan, itu kalau misalnya setorannya makin banyak gitu ya Bapak Ibu, itu menunjukkan akurasi atau kebutuhan yang berlebih sebenarnya Bapak Ibu ya. Akurasi yang kurang optimal gitu ya, tidak kurang pur gitu, sehingga justru malah menimbulkan setoran TUP. Nah itu yang kita lihat juga di indikator pengolahan UP-TUP. Dispensasi SP masih sama, yang beda hanyalah kategorisasinya saja. Penyiapan anggaran ini cukup berbeda, karena kita akan menetapkan target berdasarkan karakteristik atau komposisi pagu per jenis belanja. Nah penyelesaian pagian masih sama, capaian output, kita menambahkan satu komponen ketepatan waktu. Nah ini untuk konten di perdiriannya ya Bapak Ibu ya, nanti silakan Bapak Ibu perhatikan. Kemudian ini adalah mekanisme permohonan penyesuaian perhitungan dan data. Jadi ini adalah mekanisme untuk penyesuaian ya, mekanisme penyesuaian data. Ini kami buka kembali Bapak Ibu ya di tahun 2022, jadi prinsipnya sama gitu ya. Kalau misalnya satuan kerja merasa ada transaksi-transaksi yang dia, apa namanya tuh, tidak dapat dilakukan karena ada permasalahan sistem, gangguan informasi misalnya, ataupun hal-hal lain gitu ya, misalnya kebijakan nasional gitu, yang mengakibatkan transaksi tidak dapat diproses, sehingga mempengaruhi milikin kerja, itu bisa diajukan permohonan penyesuaian datanya ke kami. Nah secara berjenjang Bapak Ibu ya, dari Satgar ke KPPN, KPPN ke Kanwil, selaku pembinaannya, nanti kami ke DPRPA. Nah tapi kemudian kami juga membuka kanal lainnya gitu ya, langsung dari Aswan Sangkub ke kami, ke DPRPA. Jadi Satgar misalnya, kalau misalnya ada kondisi umum gitu ya Bapak Ibu ya, kondisi umum, katakanlah misalnya, kalau tahun lalu ada, apa namanya, ada refocusing anggaran misalnya Bapak Ibu ya, refocusing anggaran, sehingga waktu itu RPD-nya itu tidak bisa diselesaikan, revisi DPRPA dalam rangka updating RPD itu tidak bisa diselesaikan gitu ya, maka kami kemudian membuka gitu ya Bapak Ibu ya. Updating RPD yang lama 3 DPRPA lagi tidak di awal tribulan gitu Bapak Ibu ya, tapi kami buka di bulan-bulan tertentu. Nah ini adalah permohonan penyesuaian yang bisa, atau proses ya, mekanisme pengajuan penyesuaian, perhitungan dan data yang bisa dilakukan. Tapi Bapak Ibu kami sampaikan, tidak semua permohonan itu bisa dieksekusi gitu, karena kami sangat mempertimbangkan kredibilitas data dan juga stabilitas sistem gitu ya. Sepanjang misalnya, permohonan penyesuaian itu secara konteks itu memang rasional, relevan, misalnya karena dia tidak terkait dengan, apa namanya, di luar kendali satker lah gitu ya, kemudian nilainya turun, nah itu bisa kami lakukan penyesuaian sepanjang tadi, tidak mengganggu stabilitas, performa sistem dan juga kredibilitas data. Nah jadi kami akan pilih-pilih lagi gitu Bapak Ibu, meskipun misalnya hal-hal yang menyebabkan, apa namanya, menyebabkan penurunan layak kinerja itu adalah memang di luar kendali satker gitu ya, tapi tidak semuanya dapat kami sesuaikan. Nah itu batasannya di situ Bapak Ibu ya. Kayak misalnya data realisasi anggaran gitu, tolong diubah karena SP2D-nya telah terbit gitu kebacanya di bulan berikutnya, sementara kita butuh, sementara SPM-nya misalnya disampaikan di akhir bulan gitu ya, bulan Mei misalnya 31, tanggal 31 Mei, terbit SP2D-nya di Juni. Kemudian tolong SP2D-nya agar digeser ke Mei gitu ya, itu nggak bisa Bapak Ibu. Itu nggak bisa, jadi itu hal-hal yang tidak dapat diakomodasi dalam sistem, dan itu nanti akan menjadi pertimbangan kami di dalam melakukan atau menetapkan keputusan penyesuaian data gitu Bapak Ibu. Kemudian, ini yang penting Bapak Ibu, perhitungan di turulang 1. Jadi turulang 1 ini adalah periode adaptasi ya Bapak Ibu ya, periode adaptasi dan juga edukasi lah mungkin Bapak Ibu ya, edukasi, pemahaman atas formula IPA yang ada dalam PER 5-2022, tidak semua, jadi ada ketentuan khusus untuk penilaian perindikator. Misalnya penyiapan anggaran, dan juga revisi DIPA itu tidak dihitung Bapak Ibu di turulang 1. Penyiapan anggaran dan revisi DIPA tidak dihitung di turulang 1, bobotnya 0, deviasi alaman 3 DIPA itu kita akan membuka lagi kuncian RPD turulang 1, berbarengan dengan updating RPD turulang 2. Jadi RPD turulang 1 yang sudah dikunci sebelumnya, Bapak Ibu bisa update bersamaan dengan nanti yang update RPD turulang 2 ya, yang dikunci nanti tanggal 14 April. Nah sehingga seharusnya Satuan Kerja bisa dapat nilai 100 nih di Visi Alaman 3 DIPA, selama dia melakukan penyesuaian RPD-nya. Kemudian data kontrak, Bapak Ibu ya, atau ini ada ketentuan khusus untuk yang aksterasi kontrak 5-3, kalau kita bilang tadi yang dapat nilai optimal itu yang nilai yang diselesaikan di turulang 1, maka kita khusus untuk 2022, kita sedikit relaksasi gitu ya Bapak Ibu ya, sepanjang diselesaikannya turulang 1 dan turulang 2 nilainya 100. Nah tapi kalau selesainya turulang 3 dan turulang 4, dia dapat nilai yang tidak optimal. Nah untuk yang UP, untuk komponen presentase GUP Bapak Ibu, ini nilainya 100 gitu ya, di turulang 1 nilainya akan semuanya akan 100. Nah jadi ini sebetulnya lebih menguntukkan gitu ya Bukisatger. Nah revisi dipatih tidak dihitung, capaian output ini dalam perjalanan itu kan disebutkan bahwa laporan itu adalah 5 hari kerja bulan berikutnya, nah ini kita terpanjang gitu ya, sampai dengan 21 April khusus untuk data turulang 1, Januai, Februari, Maret Bapak Ibu. Nah di yang lainnya, seperti dispensasi penyelesaian tegian ini masih sama. Kemudian Bapak Ibu masuk ke materi selanjutnya, terkait dengan capaian IPA Bapak Ibu ya, kita coba evaluasi, kita lihat Bapak Ibu ya, di tahun 2021, bahwa capaiannya sebenarnya sudah lebih baik dibandingkan tahun 2020 gitu, dan 2019, tapi kemudian sebenarnya bisa lebih baik lagi gitu, kami mengapresiasi sekali upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh Satuan Kerja, maupun Kementerian Lembaga gitu ya, tapi kemudian nanti kita antisipasi ya, semoga nanti di tahun 2022 ini, tadi bisa lebih optimal lagi, terutama untuk indikator-indikator yang sebenarnya tingkat kendalinya itu sangat tinggi di Satuan Kerja gitu ya, kaya capaian output. Nah, ini komposisi belanja ya Bapak Ibu ya, saya silat sekilas saja, bahwa belanjanya ini, alokasi belanjanya turun ya Bapak Ibu ya, 2022, turun sebesar 9 triliun, nah komposisi belanja ini harus diperhatikan juga ya Bapak Ibu ya, karena komposisi belanja ini nanti akan berpengaruh ke target penyelapan anggaran, dan juga target capaian output ya, progress capaian output. Nah, kalau ada perubahan-perubahan pagu gitu ya, di periode berjalan itu akan mempengaruhi target penyelapan, target capaian output, sehingga nanti itu perlu diantisipasi. Hindari, apa, revisi gitu ya, revisi perubahan pagu yang dilakukan di akhir triwulan, wah itu akan nanti akan sangat, akan bisa mempengaruhi nilai Ibu, kenapa? karena basis pagunya yang kita gunakan, kita hitung itu adalah pagu di akhir triwulan, begitu di akhir triwulan gitu ya, tiba-tiba dapat tambahan pagu, nah targetnya berubah gitu ya, targetnya berubah, nggak ada, sebentar Satgah sudah tidak punya waktu lagi untuk melakukan percepatan-percepatan, nah itu akan sangat berpengaruhi. Nah ini dari sisi realisasi, sudah cukup tinggi Bapak Ibu ya, maksudnya dibandingkan dengan periode sebelumnya, itu mengalami kenaikan ya, kalau kita bandingkan dibandingkan triwulan 1721, nah ini menjadi model yang baik gitu Bapak Ibu ya, untuk nanti bisa melakukan, nah eksekusi belanja secara proporsional sampai dengan akhir tahun, yang nanti akan bisa mendukung, menopang capaian triwulan 1. nah ini untuk pagu dan realisasi pasum berdana, kita sebut saja Bapak Ibu, ini adalah belanja-belanja yang nanti perlu diantisipasi Bapak Ibu ya, ada beberapa kelompok belanja, yang di tahun 2021 ini realisasinya di bawah 90%, terutama misalnya kayak untuk belanja lembur ya, belanja lembur mungkin karena pandemi, tidak banyak ya aktivitas dilakukan di kantor misalnya ya, nah ini menjadi isu nih, menjadi isu, sementara di tahun 2022 ini alokasinya naik ya Bapak Ibu ya, ini perlu diantisipasi gitu ya, ini perlu diantisipasi, kemudian belanja-belanja yang memang terdampak karena pandemi kejalanan luar negeri gitu ya, ini realisasinya cukup rendah gitu, 80,6%, kemudian belanja barang, nah ini belanja banper ini harusnya dia bisa lebih tinggi lagi ya Bapak Ibu ya, kalau lihat dari sifat atau karakteristik belanjanya, kemudian untuk belanja modal juga masih cukup banyak ketika belanja yang rendah, terutama misalnya untuk belanja peralatan dan mesin Bapak Ibu ya, belanja modal peralatan mesin ini, kalau misalnya untuk pengadaan-pengadaan perluan perkantoran, laptop, ataupun printer, ataupun yang lainnya, nah itu seharusnya bisa lebih tereksekusi dengan lebih baik ya Bapak Ibu ya, rencana dengan lebih baik dan tereksekusi, ini yang perlu diantipasi. capaian IKPA, nah ini adalah capaian IKPA di level S1 Bapak Ibu ya, di level S1 Bapak Ibu ya, kita lihat masih, umumnya yang masih belum optimal Bapak Ibu ya, adalah deviasi alaman 3 di IKPA dan penyiapan anggaran ya, deviasi alaman 3 dan penyiapan anggaran, deviasi memang ini cukup menantang ya Bapak Ibu ya, karena kita perlu menjatuhalkan kegiatan dan juga mengestimasi kira-kira kapan ini dananya cair. Nah tapi tadi Pak Karo bilang, bahwa itu ya memang harus, itulah menjadi tugas dari satuan kerja gitu ya, dalam merancang penjatualan program kegiatan gitu ya, yang akurat gitu Bapak Ibu ya, yang akurat dan itu seharusnya sudah bisa ter-estimasi gitu, ter-estimasi sehingga nanti harusnya lebih baik lagi nilainya. Kemudian kalau penyiapan anggaran ya tadi belanja-belanja tadi, kita perlu antisipasi Bapak Ibu ya, dan yang lain capaian output ya, capaian output ini, kita lihat ada beberapa S1 yang cukup rendah gitu ya nilainya, dibandingkan S1 lainnya, itu sejen dan juga dijen restrikti ini, kemarin memang isunya adalah agak ada miss ya dalam penginputan data gitu, padahal seharusnya capaiannya bisa lebih tinggi Bapak Ibu nih, capaiannya bisa lebih tinggi, miss dalam penginputan data di akhir tahun, bahwa di akhir tahun itu kita tidak lagi hanya menilai progres saja ya Bapak Ibu ya, tapi menilai capaian realnya, capaian fisiknya, maka di akhir tahun itu perlu dipastikan, bahwa capaian outputnya itu barang atau jasanya itu memang tercapai, yang sedia gitu ya, dan dilaporkan gitu Bapak Ibu, bukan kemudian hanya dilaporkan dari sisi progresnya saja, nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya, nah ini kita lihat lebih banyak indikator yang naik ya, secara progres Bapak Ibu nilainya, tapi capaian output ini anomali dibandingkan kementerian lain Bapak Ibu, kementerian lain itu cenderung lebih tinggi nilai capaian outputnya dibandingkan tahun lalu, tahun 2020 maksudnya, tapi kementerian ini malah lebih rendah gitu ya, tadi isunya padahal capaian output ini bisa dibilang ya, inputnya itu kan adalah dari satker itu sendiri gitu ya, harusnya bisa lebih terkendali lagi, nilainya bisa lebih optimal lagi Bapak Ibu ya, di samping kita lihat yang harusnya dilaporkan adalah capaian realnya ya Bapak Ibu ya, di samping kondisi tersebut. Nah, ini untuk formulasi penilaian kinerjanya, sebelumnya saya ingin melihat dulu, sepertinya dari Pak Tommy masih belum bergabung ya, di sini untuk melanjutkan Bapak Ibu ya, jadi ini bagian utamanya mungkin Bapak Ibu, bagian utamanya adalah terkait dengan formula penilaian kinerja, bobotnya tadi sudah disampaikan, paling besar adalah capaian output 25%, kemudian disesua penyampaan anggaran, yang lainnya 10% kecuali dispensasi SPM gitu ya, jadi lebih mudah gitu ngepalinya Bapak Ibu ya, capaian output paling tinggi 25%, penyampaan anggaran 20%, lainnya 10% kecuali dispensasi 5%. Nah, kenapa dispensasi ini rendah, lebih rendah, karena memang dia transaksinya tidak sepanjang tahun Bapak Ibu ya, tidak sepanjang tahun, sehingga menjadi pertimbangan untuk menentukan bobot yang lebih rendah. Nah, dalam penilaian nikpa juga, kita mengenal istilah konversi bobot ya Bapak Ibu ya, jadi bagi satuan kerja yang dia tidak memiliki transaksi, di salah satu indikator, misalnya, satkernya ini nggak punya UP gitu ya, misal, ya dia nanti akan dikonversi nilainya, artinya, meskipun dia tidak punya UP, dia tetap bisa mencapai nilai optimal, 100 gitu ya, sepanjang indikator yang lain nilainya 100, gitu, jadi tidak perlu khawatir, kalau misalnya ternyata ada beberapa transaksi itu yang, atau indikatornya itu yang tidak ada nilainya gitu. Nah, kemudian, Bapak Ibu, ini untuk formula, revisi DIPA ya, kita akan coba berdasarkan satu-satu, revisi DIPA ini, yang direformulasi adalah, satu, bahwa, tidak semua revisi ya Bapak Ibu ya, yang dinilai itu adalah revisi pagu tetap, pagu tetap itu, kalau kita lihat, kodenya di aplikasi CEWE, ataupun saat itu, dua sekian-sekian ya Bapak Ibu.